Pasca penyekapan korban difabel di salah satu rumah di kota Makassar beberapa waktu yang lalu, kini korban mengalami trauma hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia mendesak pihak kepolisian untuk menghukum mati pelaku penyekapan. Seperti inilah kondisi korban penyekapan dan pemorkosaan yang dilakukan oleh pelaku NR, di mana korban masih terbaring lemas di Rumah Sakit Bayangkara, Makassar. Meski sudah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit, namun kondisi korban masih trauma hingga tidak mau bertemu dengan siapapun karena mengalami ketakutan. Dengan kejadian tersebut, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, Maria Umnia, mengecam aksi penyekapan serta pemorkosaan tersebut. Bahkan Maria berharap agar polisi menghukum seberat-beratnya kepada pelaku yang sengaja melakukan penyekapan hingga tega menyetubuhi korban meski tak berdaya. Sebelumnya korban mengalami trauma setelah disekap selama sebulan di salah satu rumah di Jalan Pelita Makassar oleh pelaku. Di mana selain disekap oleh pelaku, korban juga disetubuhi oleh pelaku beberapa kali hingga dijual ke orang lain. Beruntung orang tua korban cepat melaporkan peristiwa penculikan tersebut ke polisi, sehingga aksi pelaku cepat terungkap dan berhasil diringkus polisi. Kami dari organisasi perempuan disabilitas yang jelas mendampingi dari sisi kebutuhan disabilitasnya. Ketika dia membutuhkan interpreter, kami akan membantu, bukan membantu, memang harus menyediakan itu. Karena memang itu adalah amanah kebijakan bahwa proses apapun berkaitan dengan penyandang disabilitas. Dan jika membutuhkan perlakuan atau kebutuhan khusus, kita harus sediakan. Bahkan dia membutuhkan penerjemah dan itu yang akan kita kawal untuk setiap proses selalu harus ada jurubahasa untuk menerjemahkan informasi yang dia berikan. Hingga kini pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor Pol Rostabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Agus Muhammad, V Channel